Halo brother-brother fighter Jumpa lagi di video ini Kita akan membahas One Prime MMA dan juga para fighter Tentunya kali ini kita mau ngobrolin tentang Fighter wanita Yaitu di Women's Straightweight Contender Yaitu Rosalina Melawan Hadijah Nah kita akan Head to head bagaimana prediksi saya Melihat Rosa Melawan Hadijah nanti Di hari Sabtu Oke kita bahas Rosalina Simanjuntak dulu Berasal dari Joglos Center Siantar Lagubuti Jangir Leto Simalungun Menang 1 kali, kalah Kosong, seri kosong Nah ini baru pertama kali bermain Dan memenangi pertandingan Umur masih muda 24 tahun Tentunya memiliki tinggi 155 Dengan berat 52.2 kg Dengan disiplin Wushu Sanda Dan juga Ini yang kita lihat Rosalina Simanjuntak ini Memiliki kemampuan fight yang luar biasa Di Wushu Sanda Dan dia juga merupakan Melakukan latihan-latihan atlet Wushu Yaitu Dia memiliki kemampuan fisik Dan juga teknik yang mumpuni Untuk bertarung Di One Prime MMA Kali ini Dan tentunya Sangat mudah Dan juga mempersiapkan Pertandingan ini dengan baik Dengan pukulan-pukulan Rapid yang cepat Dan tendangan-tendangan Yang cepat juga Akan berusaha Men-striking Menusuk Dan mem-push Secara ofensif Nur Hadijah Di Oktagon nanti Nah Rosalina Simanjuntak Juga seorang atlet Wushu Sanda Yang akan Bertarung di One Prime MMA Dan memiliki Prestasi yang lumayan mumpuni Untuk Rosalina Untuk perempuan Dan atlet seumur dia Di 24 tahun Ini merupakan Suatu Prestasi yang patut dibanggakan Untuk anak bangsa Nah Terlebih lagi Rosalina Simanjuntak Berlatih bersama Jekah Saragi Dilatih dengan kuat Dan gigih Untuk mendapi Pertarungan Kali ini Nah Bagaimana dengan Nur Hadijah Nur Hadijah Berasal dari Pasir Fighting Camp Kabupaten Pasir Kalimantan Timur Menang 1 kali Kalah 1 kali Dan seri kosong Memiliki umur 35 tahun Dan 10 tahun Bahkan 11 tahun Lebih tua Dari Rosalina Simanjuntak Memiliki tinggi 159 Lebih tinggi Dan juga memiliki Berat yang sama 52.2 kg Dan disiplin yang sama Yaitu Wushu Berbeda dengan Rosalina Ada disiplin Wushu Sanda Dan kemungkinan Ada sedikit persamaan Disini Gaya bertarungnya Tetapi Nur Hadijah Juga memiliki Kekuatan Striking Pukulan dan Tendangan Yang tidak dapat Diremehkan Dan Teknik-teknik Grappling Maupun Bantingan Nur Hadijah Nur Hadijah Nur Hadijah Terima kasih Dari Nur Hadijah Tetapi Nur Hadijah memiliki tinggi yang lebih Lebih baik Atau lebih tinggi dari Rosalina Kemungkinan dapat menjaga jarak Dengan pukulan dan tendangan Sehingga tidak dapat digrappling Ataupun dapat di counter oleh Rosalina ketika melakukan Fighting atau jual beli Pukulan disana Nah inilah yang patut diantisipasi Kedua-duanya Rosalina Semenjuntak juga memahami teknik kuncian Nah apakah kedua-duanya ini Menggunakan teknik kuncian nanti Dan bermain ground Di pertandingan nanti Kita tidak tahu Tapi apakah pertandingan ini selesai Dalam jangka waktu 3 ronde, 2 ronde atau 1 ronde Tulis di komen di bawah ya Tapi menurut saya Dari track record pertandingan sebelumnya Dan juga jenis latihan yang dilakukan Kali ini saya mengharapkan Rosalina menang di pertandingan kali ini Karena dari stamina, pukulan Maupun kemampuan Rosalina berada di atas Nur Hadijah Tetapi kalau Nur Hadijah Memainkan game plan dengan IQ Pemain yang lumayan cerdas disini Kemungkinan Bisa mengalahkan Rosalina Dengan teknik bermain ground Nah ini tergantung dari Nur Hadijah seberapa kuat Seberapa keras Seberapa niat untuk Menjegal Rosalina di oktagon nanti Nah bagi kalian yang memegang Rosalina tulis di komen Apa alasannya Bagi kalian memegang Dan keseruan terjadi nanti Oke itu harapan kita semua Dan tetap fair play nanti Di permainan oktagon nanti Di One Prime MMA Fight Night 45 Dan kemungkinan Kedua-duanya akan Menjadi lebih baik setelah pertandingan ini Oke Dukung kedua-dua petarung Siapapun yang menang Nanti berusaha bermain sportif Dan tetap menjaga Persahabatan Di luar oktagon Oke Itu aja yang bisa saya bagi Ulasan tentang Dan prediksi Sorry Prediksi tentang Fight Night 45 Women's Reweight Contender Oke Tetap sehat Dan tetap semangat Fighter Jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Fighter Sampai jumpa lagi di video berikutnya